Hahaha Siapa yang pernah nampak sesuatu hantu Nampak hantu sehinggalah hari ini bayangan hantu tersebut masih lagi bermain di dalam minda Hahaha Kadang-kadang aku rasa apa yang aku nampak tiga bulan yang lalu masih lagi menghantui hidup aku sehingga hari ini Itulah yang terjadi kepada aku dan juga rakan-rakan aku Tiga bulan yang lalu Tiada siapa yang sangka Satu malam yang gembira bertukar menjadi satu titik hitam di dalam hidup kami Aku bersama rakan-rakan aku yang lain keluar untuk meraihkan hari jadi Yumi seorang rakan perempuan kami Malam tu semuanya macam biasa Semua pun memang teruja Yalah apa tidaknya kami ni jarang-jarang berkumpul sebab semua pun busy bekerja Cuma malam ini peluang kami untuk berseronok Semua pun teruja Meja kami memang bising sebab penuh dengan gelak tawa meraihkan hari jadi Yumi kami semua gembira Tiba-tiba kawan aku terperasan ada seorang wanita yang duduk selang beberapa meja dari kami Katanya wanita tu cantik putih wajahnya Apa yang pelik dia seakan-akan bercakap sendiri seakan-akan ada orang yang sedang makan semeja dengannya ada orang yang sedang duduk berhadapan dengannya tapi kami semua nampak kami tahu yang dia duduk berseorangan Habis itu dia bercakap dengan siapa Pertama kali kami melihat gelagat wanita cantik tersebut kami semua berasa gelihati Yalah lihat sahaja gelagatnya yang bercakap sendiri nak kata gila eh takkanlah wanita yang berpakaian kemas dan berpenampilan cantik macam tu gila pula eh sudahlah kami teruskan lagi meraikan hari jadi Yumi kami sambung bercerita dan bergelak ketawa tiba-tiba apabila salah seorang rakan kami berdiri untuk ke tandas saat itu saat itu juga wanita yang kami ketawakan tadi memusingkan kepalanya melihat ke arah kami seakan-akan dia tahu yang kami bercakap buruk tentang dirinya renungan wanita tersebut tajam melihat ke arah kami mula-mula kami tak perasan jadi kami abaikan sahaja tibalah masa kami untuk pulang ke rumah kami berpisah ke rumah masing-masing ada yang menaiki kereta ada yang menaiki kereta api dan ada juga yang berjalan kaki aku aku bersama dua lagi rakan aku yang lain menaiki kereta api untuk balik ke rumah semasa di dalam perjalanan balik tiba-tiba kawan aku membuka topik pasal wanita yang duduk keseorangan di restoran tadi katanya itu adalah hantu ataupun wanita itu sedang bercakap dengan hantu eh gila aku memang tak percaya sebab aku ni memang tak percaya benda-benda syirik macam ni kononnya nak takutkan aku yalah aku ni tinggal berseorangan di rumah kamu ni semua gila kata aku kepada mereka jam menunjukkan 12.45 malam kami sampai ke stesen kereta api semasa menunggu kereta api datang kawan aku tiba-tiba terlihat wanita yang kami nampak di restoran tadi berdiri di depan kami tetapi di platform sebelah waktu itu kami terdiam tiada apa yang dapat kami katakan cuma perasaan yang berdebar-debar apa tidaknya baru sahaja kami bercakap pasal wanita itu sekarang dia berada di depan mata kami ah mungkin juga ini satu kebetulan mungkin juga dia pun kebetulan mahu balik ke rumah kata aku dalam yang membuatkan kami betul-betul terkejut matanya tajam melihat ke arah kami sambil tangannya melambai-lambai ke arah kami wanita itu berdiri di depan kami hampir 5 minit apa yang mengejutkan kami dia melangkah turun ke laluan kereta api dan berdiri di tengah-tengah laluan beberapa saat selepas itu dia dilanggar oleh kereta api yang datang kami kami semua terdiam ketakutan tiada apa yang kami sempat lakukan tetapi apa yang lebih mengejutkan kami orang ramai yang berada di situ seakan-akan tidak melihat kejadian yang kami baru saja saksikan mereka semua santai sahaja seperti tiada apa-apa yang berlaku memang sah cuma kami yang boleh melihat perempuan tersebut kami bergegas pulang ke rumah masing-masing semua kami merasa takut keliru perasaan kami cuma Tuhan saja yang tahu kawan aku kata balik rumah terus tidur anggap sahaja tiada apa yang berlaku sampai sahaja aku di rumah aku tak dapat tidur kejadian tadi itu masih lagi bermain di minda aku kerana rasa ingin tahu yang kuat sangat aku mainkan semula rakaman tersebut kalau-kalau aku boleh merungkai misteri penampakan wanita itu apa yang mengejutkan aku perasaan aku berdebar-debar tidak pernah aku rasa takut macam ni di saat terakhir rakaman tadi wanita yang membunuh diri itu ada di tepi laluan jalan kereta aku kepalanya tinggul dari bawah dan melihat tepat ke arah aku itu 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 berlaku tiga bulan yang lalu dan itu adalah kejadian yang masih lagi bermain di minda aku sehingga hari ini seakan-akan membuatkan aku hilang akal terima kasih kerana menonton itu adalah kisah fiksyen yang ditulis oleh saya diinspirasikan dari sebuah kisah benar sebuah rakaman seram yang berlaku di Jepun episode kali ini macam episode drama pula kan apa-apa pun silah like dan share jika anda rasa kisah ini menarik jadi sebahagian dari goers follow kami di media sosial subscribe ke saluran ini dan tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan mesej setiap kali kami memuat naik video saya jumpa anda di episode yang seterusnya gubi-gubi go menarik setiap hari setiap hari selamat menikmati